Mungkin teman-teman yang bingung, gimana mekanisme untuk mendapatkan uang dalam bentuk rupiah dari jual foto di situs-situs Microsoft seperti Sutterstock? Apa aja sih syarat-syaratnya untuk dicairkan? Dan bagaimana prosesnya dari dolar hingga menjadi rupiah? Nah, buat teman-teman yang masih bingung cara gimana, prosesnya kayak apa, dan mekanismenya seperti apa, kalian di video yang tepat. Karena di video kali ini, gue akan kupas tuntas mengenai proses pencairan uangnya. Jadi, simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik subscribe. Kita mulai aja. Oke, halo semuanya. Balik lagi ke channel gue di Reski Paradata. Buat teman-teman yang belum kenal, gue merupakan seorang microstocker yang memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun. Berjualan foto di banyak situs microstock, terhitung sekarang kayaknya udah lebih dari sekitar 11 sampai 13 situs microstock. Saat ini juga gue udah memiliki portfolio lebih dari 100 ribu stock foto, dan ribuan stock footage. Jadi ya, lumayan nih buat di-sharing-sharingkan ilmunya. Dan di channel ini, gue akan banyak banget sharing mengenai cara jual foto dan topik-topik lainnya yang menarik buat teman-teman pahami. Jadi, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Sesuai dengan video di awal, gue akan menjelaskan gimana sih cara mendapatkan uang dalam bentuk rupiah di rekening kita dari jual foto di Shutterstock. Nah, tahapan pertama adalah teman-teman wajib untuk menjual stok fotonya, videonya, desain ke Shutterstock terlebih dahulu ya. Jadi, syarat utamanya harus punya aset di Shutterstock. Jadi, kalian bisa langsung upload foto kalian, video kalian, desain kalian ke Shutterstock untuk bisa approve terlebih dahulu. Baru setelah approve, nantinya kalau ada pembeli yang membeli foto teman-teman, maka kalian akan mendapatkan royalti dari penjualan tersebut. Bisa beragam, ada yang 1 cent atau alias $0,10, bisa ada yang puluhan dolar, ratusan dolar, dan bahkan ribuan dolar. Apa sih pembedanya? Kenapa ada pembelian yang berbeda-beda? Ada yang 1 cent, 1 dolar, ataupun ratusan dolar? Jawabannya sederhana, karena pembeli memiliki pembelian paket yang berbeda-beda. Jadi, teman-teman, di Shutterstock itu, pembeli itu punya beragam pilihan untuk membeli paket. Dari paket yang paling murah, dengan pembelian yang sangat mahal, atau alias kita beli kuota itu, beli yang mahal, dapatnya kuotanya gede. Nah, Shutterstock juga sama. Beli paket yang mahal, maka pembeli juga mendapatkan pembelian 1 foto yang termurah. Sehingga kalian juga dapat royaltinya cuma 1 cent, 2 cent saja. Tapi ada juga pembeli yang ingin membeli 1 foto dari portfolio teman-teman yang sudah approve tadi, dan itu digunakan untuk iklan. Maka mereka akan membeli dengan paket yang lebih mahal lagi, sehingga kalian mendapatkan royalti yang lebih gede. Nah, pembelian-pembelian tersebut akan diakumulasikan di akun Shutterstock teman-teman. Jadi, kalau kalian sudah dapatkan pembeli, antara kelas 1 cent, 2 cent, udah terus saldonya tiba-tiba di 1 dolar, 2 dolar, itu akan dikumpulkan terus-terusan di akun Shutterstock kalian, dan itu saldonya nggak akan hilang kok. Tenang, itu nggak akan hilang. Mungkin ada banyak pertanyaan juga. Mas Reski, ini saya udah laku, tapi saya nggak laku-laku lagi. Apakah saldonya akan hilang atau hangus? Jawabannya, nggak. Itu tidak akan hangus, ya teman-teman. Dan balik lagi, ada juga followers-follower gue yang tanya ke gue, Mas Reski, saya udah approve, tapi kok kenapa nggak dapet uang? Nah, ini mindset-nya salah nih. Kadang ada followers-follower gue yang belum belajar industri-nya, belum belajar mekanisme untuk mendapatkan uangnya buru-buru untuk jual stock foto. Nah, ini gue terangkat juga ya, teman-teman. Tadi gue udah mention bahwa kalau untuk mendapatkan dolar, teman-teman wajib untuk fotonya laku. Kalau belum laku, ya kalian nggak akan mendapatkan dolar sama sekali, walaupun approve-nya udah banyak nih. Jadi, balik lagi ke foto kalian laku atau tidak. Nah, setelah itu, kalian akan lanjut ke proses selanjutnya. Kalau kalian udah banyak sold-nya, udah banyak cuanya, udah mulai terlihat nih berapa puluh dolar, nah, kalian akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ke proses payout, alias pencairan dari akun satu-satu kalian ke akun payout kalian. Nah, ini adalah proses yang kedua. Kita mulai pembahasannya. Jadi, gimana sih mas proses untuk payout dari shutterstock ke Paypal? Nah, ini ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi terlebih dahulu untuk bisa mencairkan uangnya. Yang pertama, teman-teman wajib untuk memiliki akun Paypal terlebih dahulu. Jadi, silakan teman-teman bikin akun Paypal-nya. Kalian bisa bikin di Paypal.com secara gratis dan itu juga nggak perlu kartu kredit. Banyak misprosepsi bahwa teman-teman kalau bikin Paypal harus punya kartu kredit, jawabannya salah. Karena Paypal yang kita gunakan hanya khusus untuk penerimaan uang aja. Jadi, tidak untuk melakukan pembelian. Nah, kalau lakukan pembelian dan selanjutnya nol di Paypal kalian, maka wajib punya kartu kredit biar bisa ngisi alias stop up di Paypal. Tapi kalau untuk penerimaan, kayak kasus kita jual stok foto ini dan kita mendapatkan uang dari akun Sutterstock, jawabannya kalian nggak perlu sama sekali kartu kredit. Langsung bikin aja di Paypal.com, kalian bisa bikin akun personal di Paypal.com. Jadi, dan itu gratis. Tinggal isi aja nama formulirnya lengkap di situ. Nah, nanti kalian akan dapetin akun Paypal. Nah, akun Paypal tersebut, alamat rekeningnya sesuai dengan alamat yang ada di email yang kalian daftarkan. Maksudnya, alamat rekeningnya di Paypal itu berbeda dengan rekening-rekening di bank kita. Kalau di bank kita kan ada nomor berapa digit gitu kan. Kalau di Paypal, alamat rekeningnya adalah nama email dari itu, teman-teman. Itu dimasukkan aja di Sutterstock. Jadi, kalian langsung bisa ngisi alamat Paypal kalian ke dalam profile di Sutterstock. Setelah itu, kalian bisa setup minimal payout, ya, teman-teman, di Sutterstock. Itu setupnya lewat mana, mas? Jawabannya ada di account setting. Alamatnya kalian bisa cek di bawah, ya. Jadi, aplikasi Sutterstock Contributor itu nggak ada, ya, teman-teman. Jadi, wajib setupnya itu harus pakai web browser alias Google Chrome, baik dari HP ataupun dari PC. Kalian bisa setting di alamat di bawah ini, nih, ya. Di bagian account setting. Nah, di account setting tersebut muncul alamat Paypal-nya harus apa. Terus yang kedua adalah minimal saldo payout, ya. Teman-teman bisa setting minimal sekarang $25. Kalau sebelum-sebelumnya kan $35, ya. Sekarang minimal untuk payout jadi lebih dikit lagi, yaitu $25 alias sekitar $300 ribuan. Lumayan kan kalian dapat $300 ribuan. Efeknya juga, ya, teman-teman, ketika ini diubah ke $25, maka kalian nggak usah nunggu lama-lama untuk mendapatkan $35. Apalagi buat pemula, $35 itu terlihat sangat jauh sekali, ya. Teman-teman, jadi kalian bisa setup aja ke $25 agar lebih cepat-cepat untuk cair, ya, teman-teman. Saldonya di account setersok kalian ke Paypal. Nah, syarat ketiga yang harus teman-teman penuhi adalah untuk mengisi formulir pajak alias tax from. Nah, alamannya juga gue kasih di bawah buat teman-teman yang belum mengisi formulir pajak. Karena ini syaratnya wajib. Kalau teman-teman nggak ngisi formulir pajak, belum di setup ke $25, dan belum juga dimasukkan alamat rekening Paypal-nya, kalian nggak akan bisa untuk payout, ya. Syarat ketiga syarat ini wajib untuk teman-teman isi terlebih dahulu atau selesaikan terlebih dahulu. Nah, balik lagi ke formulir pajak tersebut. Nah, formulir pajak tersebut sebenarnya isinya ada beragam. Mulai dari nama, alamat, dan lain sebagainya. Ataupun juga teman-teman harus wajib untuk mengisi NPWP. Kalau kalian nggak punya NPWP, kalian bisa juga isi nomor KTP. Kalau kalian nggak punya KTP atau NPWP karena masih di bawah umur, kalian juga bisa pakai data diri dari orang tua. Tapi gue agak bingung juga, kalau data diri orang tua, maka datanya juga akunnya harus isinya adalah data-data dari orang tua. Jadi, teman-teman yang di bawah umur, kalau kalian pengen jualan juga harus, kalau bisa pakai data dari orang tua dulu, izin ke orang tua kalian ya. Tapi kalau yang udah di atas 17 tahun, udah memiliki KTP, ya kalian wajib untuk bikin NPWP juga. Tenang aja, teman-teman. Kalau kalian punya NPWP, selama penghasilan tahunan belum di atas Rp60 juta, maka kalian juga tidak akan dibebankan pajak. Jadi, santai aja. Banyak yang nggak mau bikin NPWP karena nggak mau bayar pajak, karena nggak punya penghasilan. Jawabannya, kalau kalian belum di atas Rp60 juta per tahun, maka kalian juga nggak wajib kok untuk bayar pajak. Nah, itu satu urusan lain. Pokoknya, kalian isi formulir tersebut, nanti mungkin teman-teman akan gue bikinkan video terpisah mengenai cara mengisi formulir pajak di Shutterstock. Jadi, kalian pastikan untuk subscribe dulu. Kembali lagi, tadi udah ada tiga syarat ya, teman-teman. Ngisi formulir pajak, ya, terus teman-teman udah ngisi minimal payout-nya, terus ngisi rekening paypal. Ketika ini tinggi-tingginya udah ya, teman-teman, maka tiap awal bulan, biasanya di tanggal 2 atau tanggal 3, itu kalian akan mendapatkan notifikasi email seperti yang ada di layar berikut. Nah, ini yang berarti proses payout sedang berlangsung dan kalian akan mendapatkan uangnya dalam waktu beberapa hari ke depan. Biasanya sih gue dapetin sekitar kurang lebih 1 minggu lamanya. Nanti akan ada notifikasi dari Paypal bahwa saldo kalian sudah masuk seperti yang ada di layar kaca. Ini proses gajian dari akun Shutterstock kalian kemudian ke akun Paypal kali ya. Prosesnya sangat sederhana ya, teman-teman ya. Tinggal ngisi tadi, tinggal tadi, saldonya udah mencukupi, maka tiap awal bulan saldo kalian akan tiba-tiba untuk menjadi nol ya. Jangan kaget, kadang ada yang baru pertama kali payout. Loh kok saldoku tiba-tiba nol? Nah, itu kalau udah nol, justru itu adalah tanda yang bagus karena itu sedang diproses untuk payout. Untuk meyakinkannya, silakan cek di email kalian. Akan ada email dari Shutterstock bahwa proses payout kalian sedang berlangsung. Sebelum gue lanjut, mesti teman-teman udah notice nih, ada banyak banget musik-musik yang menarik yang ada di YouTube gue sekarang. Nggak cuma itu-itu aja. Sebelumnya gue cuma bikin satu musik yang gue selalu pakai, itu berulang kali. Nah, sekarang udah banyak geragam musik yang ada. Gue dengan bangga dan senang sekali mengumumkan bahwa channel YouTube gue, Rescue Pradata, sekarang sudah full support by Epidemic Sound. Epidemic Sound sendiri merupakan salah satu penyedia reality-free music untuk para content creator untuk bisa dapetin musik-musiknya untuk video-video mereka biar lebih beragam, lebih dinamis, lebih keren-keren. Ada banyak banget puluhan ribu musik dan sound effect yang bisa teman-teman gunakan untuk YouTube kalian. Nah, buat teman-teman yang ingin menjadi content creator Shutterstock seperti gue ataupun content-content creator lainnya di YouTube ya, gue sangat rekomendasikan banget untuk menggunakan Epidemic Sound karena bener-bener kalian nggak akan khawatir dengan copyright karena sekarang copyright sangat ketat banget di YouTube ya, teman-teman. Jadi, kalian nggak akan takut ursat copyright lagi. Yang kedua juga, teman-teman, nggak usah pusing-pusing mau cari musiknya di mana. Nah, kadang kan kita kalau mau cari musik free royalty itu udah pusing, ini gue mau cari di mana ya. Nah, sekarang di Epidemic Sound itu udah banyak banget dan lengkap dan gue sangat suka banget karena banyak content-content creator yang udah suhu-suhu nih yang juga pake Epidemic Sound. Jadi, gue udah nggak ragu lagi untuk pake Epidemic Sound dan gue sangat rekomendasikan buat teman-teman yang memulai journey-nya sebagai content creator juga. Kalau buat teman-teman ingin dapetin discord spesial, gue ada kode promonya. Silahkan diklik aja link di bawah ya, teman-teman. Kalian bisa gunakan link affiliate gue karena di situ akan ada free trial ataupun kode promo yang bisa kalian gunakan di situ. Jadi, tinggal klik aja di link video, nanti kalian akan mendapatkan keuntungan spesial dari link yang ada di deskripsi ini. Oke? Balik lagi ke video proses pencariannya. Sekarang kita akan bahas gimana cara menyaikan uang dari Paypal ke rekening kita dalam bentuk rupiah. Nah, ini adalah proses yang paling menyenangkan kalau menurut gue karena kita bisa mendapatkan uang dalam bentuk rupiah ya. Jadi, langsung kita bisa pake untuk kebutuhan sehari-hari atau bisa untuk menghidupi hobi. Nah, yang pertama, setelah tadi prosesnya Sutterstock mengirimkan uang ke Paypal kita dan kita udah dapetin notifikasi seperti ini, maka teman-teman bisa untuk mencarikan uangnya dari Paypal ke rekening kita. Caranya adalah mengkonekkan rekening Paypal kita ke rekening bank kita ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa tambahkan nomor rekening kalian ke dalam Paypal tersebut untuk penerimaan. Nah, banknya beragam. Kalau dulu, mungkin hanya beberapa bank besar aja. Sekarang udah hampir semua bank udah bisa dikirimkan dari Paypal ke rekening bank lokal. Jadi, teman-teman silahkan isi aja datanya dari nomor rekening, dari nama pemegang rekening, dan juga nama banknya apa. Jadi, kalian bisa isi aja informasi-informasi mengenai rekening bank teman-teman. Nah, setelah itu, setelah udah selesai ini diisi, maka kalian bisa untuk menarik dari uang Paypal kalian ke rekening bank kalian. Tapi ingat, teman-teman, ini catatan penting banget yang wajib kalian perhatikan. Wajib banget kalian perhatikan. Bahwa, nama rekening Paypal kalian nggak boleh berbeda dengan nama bank kalian. Nama atas nama bank kalian. Katakanlah, gue nih, di nama bank gue, namanya adalah Reski Pradata. Maka, nama di Paypal juga harus Reski Pradata. Jadi, nggak boleh berbeda. Karena, kalau teman-teman berbeda nih, katakanlah, gue REE ZKY ada di bank gue, tapi nama Paypal gue cuma REE ZKY. Itu, satu beda, satu abjad aja, atau satu huruf aja, itu teman-teman nggak bisa dikirimkan dari Paypal ke rekening bank kita. Jadi, harus ada proses untuk perbaikan nama lagi di Paypal kita. Jadi, buat teman-teman, biar nggak dapat isu tersebut, please, perhatikan namanya harus bener-bener sama dengan nama di rekening bank kita. Dari singkatannya maupun nama panjangnya. Misal, kalian Reski P doang, gitu kan. Jadi, rekening Paypal juga harus Reski P juga. Jadi, pastikan juga ngisinya, pokoknya harus sama ya, ketika ngisi kalian informasi yang ada di bank Paypal kalian, kalian pastikan namanya bener-bener sama dengan apa yang tertera di rekening kalian. Sederhana, kalau bingung, wah, gue lupa nih nama gue yang di bank itu namanya apa ya, gitu kan. Kalian bisa cek aja di buku tabungan, langsung copy pasta aja ya, persis dengan yang ada di buku tabungan. Nah, selanjutnya, teman-teman, setelah udah terisi nih nomor rekening banknya, rekening bank lokal kita, kalian bisa tarik langsung dari Paypal ke rekening bank kalian. Ya, caranya gimana Mas Reski, tinggal aja kalian klik di transfer dana, setelah itu kalian masukkan nominalnya berapa. Nah, ini juga tips juga ya, teman-teman. Kalau kalian mencairkan di bawah 100 dolar di Paypal, maka kalian akan terkena potongan biaya administrasi. Maka, gue sih saranin kalau mau cairin dari Paypal, minimal di atas 100 dolar. Kalau kalian nggak butuh-butuh uangnya banget dan pengen cepat-cepat nih, tadi kan syarat minimal payoutnya 25 dolar ya. Tapi kalau kalian mencariin 25 dolar, menurut gue rugi karena ada biaya potongannya, biaya administratifnya, dan juga ada selisih course. Nah, ketika kalian udah klik transfer dana dan masukin nominalnya berapa, kalian akan dapat ini, hitungannya langsung. Gitu kan. Katakanlah kalian mau nyariin 100 dolar, maka kalian di start-up akan tertera bahwa kalian bisa mendapatkan 1,4 juta sekian. Nah, itu langsung di klik transfer aja. Nanti nggak perlu konfirmasi, teman-teman, kalian akan dapatkan notifikasi di email bahwa Anda telah mencairkan sekian dolar ke rekening bank Anda dan dalam proses waktu sekitar 1-7 hari. Tapi in real case-nya, gue kalau nyariin Paypal, biasanya sekarang cuma 1 hari. Jadi, katakanlah hari ini, hari Senin gue transfer dari Paypal ke rekening bank gue, maka biasanya gue udah dapetin uangnya itu di hari selasanya. Jadi, sangat cepat sekali ya. Kalau dulu mungkin bisa 3-4 hari, kalau sekarang bisa 1 hari aja. Bahkan, gue pernah nyariin kurang dari 24 jam gue udah dapetin uangnya dalam bentuk rupiah. Nanti kalau ada bermasalah, Mas, gimana kalau saya bermasalah nih Paypal? Kok nggak 1-2 hari? Nggak sampai-sampai ya? Biasanya itu masalahnya tadi di nama rekening bank. Ada perbedaan. Jadi, nanti kalau kalian transfernya gagal, maka sebenarnya uang yang tadi yang ingin dikirimkan ke rekening bank kalian itu akan dikembalikan ke saldo Paypal kalian. Jadi, itu safe banget, aman banget, nggak perlu katuk kredit, nggak perlu biaya potongan segala, dan lain sebagainya. Pokoknya, gue jualan Shutterstock ini nggak keluar uang sama sekali untuk urusan platform-platform ya. Dari awal, kita daftar di Shutterstock, kita nggak perlu deposit uang, terus kita bikin Paypal juga, nggak perlu untuk bayar biaya administratif dan sebagainya. Kita cukup, kita jual fotonya, kasih yang terbaik di situ, dapat uang dari situ, masuk ke akun Paypal kita, dari Paypal, masuk ke rekening kita, semuanya nggak perlu deposit-deposit di awal. Jadi, kalian nggak perlu cemas sama sekali bahwa ada biaya-biaya tambahan. Tenang aja, kalian tidak akan dikembangkan biaya sepeserpun dalam berjualan stock foto di Shutterstock dan Microsoft lainnya. Oh iya, sedikit tambahan informasi, tiap Microsoft, syaratnya tadi kurang lebih sama, tapi minimal payoutnya ada yang berbeda-beda. Misal, contoh, di Shutterstock, 25 dolar, di Adobe Stock juga 25 dolar, dengan mekanisme yang berbeda, gue udah pernah bikin videonya, ataupun deposit fotos, minimal 50 dolar, 123 RF minimal 50 dolar, iStock and GT Image minimal 100 dolar, FreePick 100 euro minimal, dan lain sebagainya. Pokoknya tiap platform memiliki minimal payout yang berbeda-beda, jadi teman-teman bisa cek aja di masing-masing platform, syarat payoutnya berapa dolar. Oke, gitu aja, penjelasan gue cukup panjang sekali dalam video kali ini. Thank you semuanya, semoga ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman, gimana sih proses dari jual foto di Shutterstock, sampai kita dapetin uang di rekening kita. Semoga ini menjawab kegelisahan teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik subscribe. Gratis ya teman-teman, tinggal klik aja subscribe, dan jangan lupa nyalakin loncengnya, karena itu akan support gue juga dalam membuat konten-konten sejenis seperti ini. Dan buat teman-teman yang masih pemula, yang bingung dengan cara jual sekoto biar cepat waku dan sebagainya, kalian bisa join di kelas gue. Linknya gue taruh juga di deskripsi, ataupun follow Instagram gue di atreski11, di situ ada ilmunya lengkap dan gratis. Kalian tinggal baca-baca aja sambil praktekin. Sekali lagi, thank you buat Epidemic Sound yang udah mendukung channel gue. Gue sangat bersyukur banget didukung oleh Epidemic Sound, buat teman-teman yang ingin menjadi konten creator di YouTube. Pokoknya gue sangat rekomenasiin buat teman-teman pakai Epidemic Sound. Gue mungkin akan bikin video review-nya mengenai Epidemic Sound di video yang terpisah. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Reski. Salam Johan. Salam Johan.